Hai Assalamualaikum teman-teman semuanya ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan membuat telur bumbu Bali untuk teman-teman yang mau tahu resepnya tonton terus videonya sampai selesai ya 5 butir telur yang sebelumnya sudah direbus 2 batang serai 2 ruas lengkuas yang sudah digeprek 2 lembar daun jeruk 1 sendok makan kecap manis 1 sendok makan air asam jawa 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih 10 buah cabai keriting 5 buah cabai rawit 2 butir kemiri 1 ruas jahe 1 buah terasi 1 sendok teh gula pasir garam dan penyedap rasa secukupnya saja siapkan blender masukkan bawang merah bawang putih jahe kemiri terasi cabai rawit lalu cabai keriting tambahkan sedikit air lalu blender bumbu sampai halus nah teman-teman ini dia bumbunya sudah halus sekarang kita sisihkan terlebih dahulu oke teman-teman langkah selanjutnya kita goreng terlebih dahulu telurnya goreng telur sampai warnanya kuning keemasan oke teman-teman ini dia warnanya sudah kuning keemasan sekarang kita angkat dan simpan di salingan oke teman-teman langkah selanjutnya sekarang kita tumis bumbu yang tadi sudah di blender lalu masukkan daun jeruk dan juga lengkuas lalu serai sekarang kita tumis bumbunya sampai matang oke teman-teman ini dia bumbunya sudah matang sekarang kita masukkan telur lalu kita masukkan kecap manis air asam jawa garam dan penyedap rasa lalu gula pasir aduk bumbu sampai semuanya tercampur rata kalau sudah tercampur rata masukkan sedikit air masak terus sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap oke teman-teman ini dia airnya sudah menyusut sekarang kita matikan kompor angkat telur dan simpan di piring oke teman-teman ini dia telur bumbu bali ala dapur desi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa di subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 bye